Ya Pemirsa, Polomi kembali lagi, Sidang Skors Dicabut. Kita masih membahas mengenai bagaimana menjaga persatuan, kita sapa kehadiran budayawan Bapak Radal Panca Dahana. Selamat malam Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Baiklah, saya langsung saja ke Pak Afdal. Pak, permasalahan yang ada ini terkait dengan permasalahan politik yang ternyata sudah memecah bangsa ini, sedemikian adanya. Menurut Bapak, sebenarnya persoalan apa yang menjadi akar dari semuanya? Ya, saya ingin menyampaikan pesan bahwa kita sudah seharusnya menghentikan politik primordialisme itu tadi itu. Karena pilkada itu kan hanya satu momen. Momen sebagai pintu masuk pergantian pemimpin. Ketika pemimpin sudah dipilih, maka semua atribut-atribut primordialisme tadi itu segera dilepaskan. Kembali kepada tujuan-tujuan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Jadi identitas itu hanya satu. Identitas kita adalah Indonesia. Nah, kalau setiap pilkada diduplikasi pada politik primordialisme tadi itu, nah lama-lama memang kita akan menjadi pecah. Ini yang ingin saya berpesan begini, Mas. Apa yang kita hadapi selama ini, ini sebenarnya tidak lebih buruk dibandingkan apa yang kita hadapi ketika bangsa ini masih muda. Bangsa ini ketika republik ini masih muda, ancaman pecahannya sangat kuat. Ada pemberontakan di mana-mana. Tetapi kita mampu melewati tadi itu. Nah, yang kita hadapi hari ini adalah kita memang tidak bisa, tidak boleh membiarkan begitu saja. Tapi kita juga tidak boleh melengah dengan persoalan ini. Karena kalau ini terus-menerus bukan berarti bibit-bibit perpecahan itu akan muncul tadi. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan pendapat sebelumnya bahwa dialog itu dialog yang hendaknya mendorong pada sisi-sisi hal-hal yang sempatnya produktif. Kita sudah lah, tinggalkanlah semua itu politik primordialisme. Kita kembali kepada agenda-agenda dalam hal mencapai kesejahteraan yang seperti yang sudah tertera dalam undang-undang kita itu tuh. Mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan sosial. Saya pikir itu lebih penting dibanding menjual politik elit itu tadi, primordialisme. Sehingga ya sudah ancamannya makin-makin tinggi. Ada yang saya ingin saya dalami Pak. Pada kenyataannya sekarang di beberapa daerah katakan di Kalimantan sudah mulai menjual kemudian si politik primordialisme ini. Menjelang pilkada-pilkada berikutnya. Apa kemudian yang harus kita lakukan? Nah, ini yang menurut saya penting. Di sini kemudian penting penegak hukum hadir di situ. Kenapa? Karena itu dibiarkan. Bukan berarti ini kemudian menjadi snowball. Efek bola salju yang kemudian menjalar ke berbagai wilayah. Nah, kalau kemudian aparat penegak hukum kita hadir di situ. Kemudian menegakkan hukum di situ. Nah, saya pikir ini tidak akan menjalar kemana-mana. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Saya ke Mas Radar. Mas Radar, kebinekaan, NKRI, Pancasila itu seolah-olah sekarang, seolah-olah sedang sakit. Apakah memang separah itu bangsa ini? Ya, menurut saya memang sedang sakit dari dulu. Jadi sekarang makin parah. Makin parah, udah itu enggak ada dokternya. Dokternya ini kan sebenarnya bukan hanya polisi, tentara, sama presiden. Tapi dokternya ini adalah orang-orang yang bisa memahami dengan baik kebinekaan itu. Karena seperti sudah kita banyak ketahui, sebagian dari kita, banyak pihak malah yang tidak memahami dengan baik binekaan itu dalam konteks kultural atau sejarah kita itu apa sebenarnya. Dan bagaimana kebinekaan itu ada dalam diri kita itu juga tidak tahu. Dan bagaimana misalnya kita ini dibentuk, manusia Indonesia itu berdasarkan kebinekaan itu. Prosesnya gimana kita enggak tahu. Jadi kita ini tidak mungkin ada, misalnya saya ini keturunan orang Jawa. Enggak mungkin ada kalau enggak ada Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Banjar. Enggak mungkin ada. Termasuk di dalamnya, enggak mungkin ada kalau enggak ada Cina, Portugis, Spanyol, Arab, India. Kita dibentuk oleh itu semua. Nah kalau di dalam diri kita itu ada anasir-anasir itu, lah kok kita bisa ngeledek orang lain yang beda sama kita. Padahal dia pun juga sama seperti kita juga. Secara genetik di Indonesia itu tidak ada genetik yang tunggal, maksudnya origin. Enggak ada originalitas di negeri ini. Semua itu campur, blended. Kenapa? Karena kita negeri bahari. Negeri bahari itu dibentuk oleh kebinekaan itu. Baik pada tingkat personal, bukan sampai tingkat genetik, komunal, sampai nasional. Nah pemahaman seperti ini sebenarnya sudah inherently ada di dalam diri kita selama ribuan tahun. Tiba-tiba ada satu gelombang baru yang asalnya dari eksternal merusak pemahaman itu dengan satu paham-paham baru. Nah tiba-tiba hal yang sudah bersejarah itu tiba-tiba menguap menjadi sesuatu yang baru menjadi konflik, menjadi pertikaian. Nah ini harus diobati sama orang yang ngerti sejarah itu. Siapa itu? Eh? Siapa itu ya? Bukan presiden? Nah ya karena tidak mereka semua itu termasuk yang berdiri di harian-harian itu, bekerja itu. Kalau ditanya mengenai itu ya koradong juga gitu. Nah kita harus mencari orang-orang yang sebenarnya memahami itu. Para arif bijaksana. Nah itu gak pernah dikunci. Toko agama berarti termasuk? Ya agama ngerti agamanya aja. Ya kan? Keamanan ngerti keamanannya aja. Sosiologi hanya ngerti sosiologinya aja. Tapi seorang arif bijaksana yang sepuh apa itu dia memahami semuanya itu karena dia punya vision secara keseluruhan. Nah orang-orang seperti ini tidak teridentifikasi karena memang tidak mendapatkan tempat. Karena urusan dia bukan urusan material, urusan yang imaterial. Kebijaksanaan. Nah coba mencari kita cari bersama-sama orang seperti itu. Ada dan banyak cuma dilupakan oleh bangsa yang sudah materialistik hedonistik ini. Oke. Kalau sudah inherent di tubuh bangsa ini, di institusi kita semua. Lalu kemudian ada golongan-gelombang baru yang merusak. Berarti orang yang merusak itu bisa dideteksi? Bisa banget. Ada di antara kita mukanya tampil di koran setiap hari. Bisa banget. Cuma mau jujur apa enggak? Ya kan? Mau jujur apa? Orang yang jejer-jejer itu tahu yang merusak itu siapa. Ya cuman karena ada permainan elit dan politik itu kadang didiemin, disenggol dikit gini-gini. Cuma dikasih ingetin, kasih satu tahun, tapi bangkit laki. Macam-macam gitu. Karena ada political game, termasuk political tricking di dalamnya gitu. Gak jujur aja. Kalau jujur ini demi keselamatan negara, antem-menang, antem woy. Kan gitu. Cuma masalahnya kita. Banyak ada excusing. Kita meng-excusing diri sendiri. Oke. Kalau deteksi Pak Polisi siapa yang dimaksud Pak Radar ini? Yang orang yang merusak itu? Iya, kalau kita bicara demikian tentunya kembali lagi. Kami bicara hukum, pasti bicaranya adalah fakta-fakta hukum. Kami tidak bisa mengandai-andai. Demikian mas. Jadi tidak bisa dicerna, oh bagian ini nih yang melakukan pengerusakan kepada kebinekaan. Itu tidak bisa kalau di bahasa kebunusia. Untuk memetakan itu tentunya itu sebagai bahan informasi intelijen yang kita tidak bisa dibuka secara umum ya. Karena kita mengamati semua, merekam semua. Ivo Lexus Boot, Han Kam. Tentunya data-data itu kita filing. Sehingga dalam pengambilan kebijakan, pimpinan sudah tahu strategi apa yang untuk menghadapi orang-orang yang demikian. Namun demikian kembali lagi, karena kita negara hukum tentunya kita juga harus patuh dan taat hukum. Kita juga harus berdasarkan fakta-fakta hukum dan pada kenyataan dalam kasus-kasus politik demikian ini, kasus-kasus kemarin, kasus-kasus pilkada serentak ini kan nuansanya sangat-sangat kental dengan politik sekali ya. Jadi sehingga kita pun juga membungkusnya juga dengan kehatian dan tidak mudah untuk membongkar itu. Untuk menemukan fakta-fakta hukum yang kita bisa menjerat orang-orang yang memang melakukan perbuatan-perbuatan yang disampaikan pembicaraan terdahulu. Oke, Mas Renor ini sebenarnya persoalan politik, ansih atau sebenarnya lebih besar kepada karena kesejahteraan yang belum merata? Kalau negeri ini, apa negara itu sejahteranya belum merata ya di mana-mana Mas. Nah, di Perancis itu penganggurannya 10 persen ya. Di mana-mana lah itu, jangan soal ngomong kesejahteraan. Orang Indonesia apalagi, kalau hatinya nyaman, spiritualnya aman, itu cuma makan pecel karo tempe, cukup. Jadi persoalan agama justru? Enggak ada masalah. Yang masalah yang soal kesejahteraan itu ada yang uangnya 100 miliar, pengennya 2 triliun. Nah itu-itu persoalan kesejahteraan buat mereka. Kalau kita biasa-biasa aja. Ini persoalan ini, murni ini persoalan politik, ekonomi. Yang menggunakan peralatan primordial, peralatan kultural, sosial, akademik, sampai spiritual sebagai arsenal. Untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan ekonomi. Ini kurang ajar. Itu kurang ajar. Dan itu elite, kelompok tertentu. Elite semua menggunakan kelas menengah, apalagi grassroots sebagai senjatanya itu. Nah, kalau menggunakan perangkat hukum, ya enggak bisa ngeperangkat hukumnya masalah. Lalu kodex-kodex itu kodex-kodex yang sudah kuno, persoalannya modus-modus dan peralatan yang digunakan itu super modern. Jadi kalau pakai peralatan hukum itu ketinggalan. Terus nanti kalau sudah hancur, baru ketahuan. Oh, hukumnya jelek. Hukum kita itu memang hukum sudah out of date. Jadi kita harus menggunakan perangkat lain. Apa itu? Ada perangkat hukum lain. Hukum adat, hukum agama, hukum masyarakat, dan hukum sosial. Yang kita harus pertimbangkan yang lain. Persoalan norma, etika, moralitas, kan itu dan yang lainnya. Itu bisa kita gunakan. Katakanlah seseorang, kita tegur habis. Anda sudah melanggar moralitas, nilai, dan etika dari bangsa ini. Karena kami tidak perkenankan lagi misalnya itu. Nah itu diputuskan oleh siapa? Mungkin bukan urusannya polisi misalnya gitu kan. Urusannya siapa? Kalau polisi cuman hukum doang. Karena perangkatnya nggak ada ya nggak kerja-kerja nantinya gitu. Baik. Ya pemirsa, kita pasti membahas mengenai jaga persatuan sidang polemic discourse. Terima kasih.